Sejak Indonesia Merdeka, jalan di desa Tanggeung pada Suka di kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat bagian selatan, sejauh 33 km sangat memprihatinkan. Kondisi jalan tersebut sempat viral, bahkan lokasinya hanya 70 km dari pusat kota Bandung dan 200 km dari ibu kota negara, Jakarta. Sehari-hari warga harus berjibaku melewati jalan berbatu dan berlumpur yang sangat licin, terlebih saat musim hujan seperti sekarang. Kondisi ini sangat menyiksa, bak neraka, dan sangat berbahaya bagi siapa saja yang melintasinya. Warga meminta perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah agar hadir membangun jalan di wilayahnya. Seperti dilansir cmdcindonesia.com, jalan neraka ini ternyata sudah termasuk dalam proyek Jalur Tengah Selatan, JTS, untuk mendukung konektivitas Provinsi Jawa Barat bagian selatan dengan total panjang 350 km. Jalur Tanggung pada Suka Mekar Mukti hanya bagian kecil dari rencana JTS Pempros Jawa Barat. Kawasan ini merupakan daerah tertinggal dan merupakan kantung-kantung kemiskinan. Banyak warga di sana nekat sebagai pekerja migran, antara lain menjadi TKW di Saudi hingga Hong Kong. Isu terjadinya ketimpangan pada Jawa Barat bagian selatan, jauh dari pendapatan wilayah lainnya, seperti Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Hal ini yang menjadi ketimpangan wilayah, tidak hanya sektor ekonomi, juga sosial. Kawasan di lokasi yang disebut Jalan Neraka tersebut ternyata sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi. Bahkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjahitan sejak awal mendukung pembangunan kawasan ini. Kini, pekerjaan rumahnya hanya butuh eksekusi di lapangan, dari rencana yang sudah disiapkan dan gelontoran anggaran dari Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Pusat sekitar 2,7 triliun rupiah. Jalan Neraka memang sudah jadi perhatian pemerintah sejak proyek Jalur Tengah Selatan JTS untuk mendukung konektivitas Provinsi Jawa Barat bagian selatan dengan total panjang 350 km. Jalur Tanggeung pada Suka Mekar Mukti 33 km hanya bagian dari rencana JTS Pemprov Jawa Barat. Presiden Jokowi sudah menandatangani Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian selatan pada 9 September 2021 lalu. Ada pun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalur ini sangat besar dan sulit untuk dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah. Dari perpres itu, nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan JTS segmen barat yang melewati Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Bandung mencapai 931 miliar rupiah yang bersumber dari APBN dan APBD. Sementara pembangunan JTS segmen timur yang melewati Kabupaten Bandung, Garut, Tasik Malaya, Pangandaran, dan Ciamis mencapai 1,74 triliun rupiah yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Artinya, total dana yang dibutuhkan untuk proyek ini sampai tuntas adalah hampir 2,6 triliun rupiah. Pada pertengahan Februari 2021, pemerintah pusat sempat mulai membahas rencana pembangunan jalan ini. Bagian dari pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat dan permohonan realisasi janji Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Hal ini telah dibahas bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat mengusulkan lima pembangunan, antara lain pengembangan kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati, termasuk pengembangan Jawa Barat Selatan. Pada kawasan ini akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan, JTS, yang meliputi daerah Bakbagan, Kiara II, Lengkong, Sagaranten, Tanggeung, Ciwibadei, Pangalengan, Cikajang, Bantarkalong, dan Kertarahayu. Pembangunan jalan ini dibangun sekitar 350 km, termasuk melintasi Jalan Neraka di Tanggeung pada Sukacipelah Cianjur, Bandung. Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini bagus sekali untuk tahap awal. Kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofian Jalil, usai rapat bersama. Proyek JTS juga menjadi perhatian dari Menko Marves, Luhut Binsar Panjahitan. Luhut termasuk yang setuju segera pembangunan proyek ini. JTS menjadi sangat kritis menurut saya, karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana, serta kelautan dan perikanan, kata Luhut. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, mengatakan, Jawa Barat Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses dan fasilitas dibanding wilayah lain di provinsi ini. Apalagi Jawa Barat Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi, kata Rituan Kamil. Sementara itu, Kepala Dinas Binamarga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tito Yuliono, menjelaskan, Rencana pembangunan JTS masih berprogres dan pembangunan terus dikejar karena termasuk dalam proyek strategis Jawa Barat. Rencana terasa sudah ada dari FS, Visibility Study. Sekarang ini sedang dibuat dokumen lingkungan dan persiapan skema pembiayaan proyek ini karena uang APBD Jawa Barat terbatas. Bambang belum bisa membeberkan kapan pastinya proyek JTS ini akan segera dibangun. Namun, kabar baiknya ditargetkan dapat dilakukan pada 2022 ini. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.